Hai Hai Selamat datang di Dave Iwat siaran pagi Siaran TikTok pertama di Indonesia Vibe check Apa check? Vibe check Gimana tuh Kalo vibe check gitu caranya Itu lagi rame tuh konten-konten Bahasa generasi Alfa Itu apa ya? Ya Alfa Alfa ya Alfa sama Z Gue udah catetin Beberapa hal Gue mau cek lu ngeh Sebagai si paling relatable Apa tuh? Satu Yang pertama tuh itu kalo Generasi Z itu gitu Hai Iwet vibe check Cara checknya vibe nya kalo kayak gitu Jawabnya apa? Begitu dibilang vibe check Lo jawab apa? Oh good Artinya apa? Apa kabar? Apa kabar Apa kabar say Yo vibe check bro Yo all good hii Yang pertama men Oh gitu Oh vibe check Satu Terus abis itu Gila ya gue tuh males tau gak lo ngobrol sama si Iwet Abis dia tuh sigma banget Gue gak dapet kesempatan ngomong Sigma tuh apa sih? Alfa Dominant Oh sigma tuh diatasnya alfa ya? Iya Jadi sigma 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 tuh bukannya juga kalo misalnya bagus keren banget tuh juga sigma Dude Show sigma gitu gak? Bisa juga Bisa juga Ada Mac nya M-A-D 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 Oh mad lead Oh iya iya Kemarin juga sepupu gue gitu kayak So how's the party dude? Lead 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 Gitu Eeeh Did you watch the concert last night? Dude mad lead Mad lead Mad lead Oh gitu Oh mad lead Eeeh gitu Sigma tuh more to More to kata sifat Iya dominan gitu I think No wonder Iwet always lead the group He is so sigma you know Eeeh Oke 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 Tapi Tapi dia gak berarti harus sigma itu jelek enggak kan? Enggak Enggak Oke Yang jelek tuh Eeeh Skibidi Skibidi Berasal dari kata apa sih Skibidi itu? Dari konten yang aku baca Skibidi itu konotasinya negatif Berawal Trend ini tuh dari Youtube trend Skibidi toilet gitu Jadi untuk They describe it Untuk menggambarkan sesuatu yang negatif gitu Misalnya kayak Eeeh Kotor Jorok gitu The toilet in that mall My god Skibidi you know Gitu ngomongnya Eeeh Eeeh Pukki Pukki apa? Gatau Oh iya Pukki gak ada di catatan gue nih Kesel dia Oh oke oke Lagi ya lagi ya lagi ya Iya 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 Riz Apa? Riz Apa tuh? Riz tuh kependekan dari karisma katanya Apaan sih? Gitu Gitu Did you got a date for last night? Of course My date is very Riz R-I-S R-I-Z-Z Riz Riz Charisma Charisma Riz Riz Yes Pukki apa Pukki? Katanya cute ya Oh Lucu ya Oke 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 Belajar dari mana lu? Konten di tiktok Oh Tuh gue catetin atu-atu Oh Lu tonton abis lu catet? Iya tadi pagi Karena dari semalam nih apa sih semua orang Oh hai Pukki tuh kayak hai Bestie tuh kata Mas Adi Wow Lucu ya Terus ada Ada kalo oke tuh Bet Hah? Bet 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 Misalnya Oke let's go Bet out Eh but let's go Gitu Oh bet 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 Oh kalo ini pasti lu udah tau dong Goat istilah Goat tuh Kan udah banyak dipake comedian Goat Goat tuh keren gitu ya Ternyata itu singkatan dari Greatest of all time Hmm Make sense right? Iya 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 Kita dong Goat Goat tuh tadinya waktu gue Waktu ada salah satu podcaster membalas DM gue My God Mas you're the Goat Goat Gue pikir gini Anjir kok dikatain bandot Hahaha Ya bandot juga sih bener Ternyata Goat itu Greatest of all time Keren ya Iya Tapi kan Goat juga Goat tuh kan bandot Kalo udah tua kan bandotan Iya gue pikir gini Anjir gue dikatain emang udah tua sih Emang udah tua sih Tapi gak bandot Keles Kalo bandot tuh kan kayaknya Apa tuh Tua-tua keladi gitu ya So you are goat Goat Bandot Hmm Sus Sus Huh Sus Sus Suster Suspicious 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 Sus 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 banget Ih Mas Iwet Mas Sus banget deh kalo bales WhatsApp Suspicious Mencurigakan Oh my God What's going on dude You text me at this hour Sus Sus Ya Sus 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 Bacanya katanya Sus Suspicious soalnya Hmm Sus ya Sus ya Oke 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 Cap 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 udah Belum Cap artinya bohong Tulisannya C-A-P Oh Cap Did you just cap nih? Gitu Boong I think he cap me Iya Iya Gua gak tuh Terakhir 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 Bro stop capping Yes Yes Iwet What you told me is a cap Yes 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 Iwet I met somebody new last night He is Gucci I'm telling you Gucci But I love Chanel No No Gucci Gucci What about How about If I love Zenya Gucci Anak sekarang Gucci Okay So what's the meaning of Gucci Baik Hebat Keren Why Gucci The F The F Did I know Did you just cap me? Dude No Skibidi deh lo Anjir I think what you just told me is a mad lead Hahaha Lu yang gue udah bingung mesti ngejawabin lo apa Oh oh ada Kalo ini istilah untuk cewe badannya bagus Giat Hah? Bekerja Giat G-Y-A-P-P Giat 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 olahraga Giat Giat Bekerja Lucu ya Lucu ya Lucu Refer Guれ Back Sa Jordan Back Puyeng Gini mah yaudah itu semua mewakili Muuuuyeng rä طp د时间 ada yang ada yang bilang ganti topik dong Enggresti 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 Gakngreti Sebenernya ini kan Sesuatu yang kalo zaman kita dulu itu Ehm Lo inget ga sih waktu AADC baru keluar Ehm Tiba-tiba semua orang kan ngomongnya kayak cinta. Aku gak tau banget kalau dia tuh kayak gitu. Kan anak jaman dulu ngomongnya gitu kan, kalau anak-anak selatan jaman dulu. Kayaknya itu yang kayaknya lak-lakannya tuh main ayunan gitu loh yang naik turun, Abis main ayunan tuh yang kayaknya tuh rame-rame main jungkat-jungkit gitu loh. Ih gue dulu bilang, anggal. Ini menurut gue fase gitu yang sebenernya ya kita perlu tahu aja. Ngikutin gak harus, tapi setidaknya ketika kita mendengar ada yang bicara seperti itu kita tahu bahwa, oh ini anak muda nih gitu. Iya kayak kalau gue ngobrol sama ponakan-ponakan gue, kayaknya rata-rata ini tuh diambil dari singkatan-singkatan bahasa Inggris deh. Iya, iya. Dan generasi sekarang tuh kan lebih terbuka ya. Jadi, yang kita sebut sebagai be-ing itu. Be-ing, be-ing. Iya kan, be-ing banget kan. Oh my God. Bicara mengenai Puyeng. Gue mau, dari semalem gue udah niat gue mau ceritain ke lo. Ya, sebagai direktori subculture Puyeng Jakarta. Yaitu duet. Lo catat baik-baik pensi lo lo keluarin. Apa tuh? Yogi, Didi, dan Hans Hambali. Nah kurang puyeng apa tuh temen-temen gue. Menemukan sebuah barber baru. Resmi gue tahbiskan barber ini yang dimiliki oleh Daryl Desman. Daryl Desman tuh model yang genderless bukan sih? Tidak. Oke. Daryl Desman is? Daryl itu yang dari Manado. Daryl Desman ini The Barber. The owner of The Barber. Itu nama Instagramnya Daryl Desman. Oke. Go check him out. Dia buka, dia buka barber. Barbel. 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 Agung Hercules kalo barbel. Dia buka barber. Barbel. Oke. Kita samakan energi dulu yuk. Daryl Desman is the owner of The Barber. Dia buka barbel. Di belakang Senayan City situ loh. Oke. Oke. Daerah Palmerah berarti ya. Iya. Jadi barbel sebelahnya butik. Barber. Iya. Sebelahnya butik. Butiknya itu butik-butik. Anak-anak pu yang mas bro gitu. Yang tindiknya itu 12 gitu nyambung. Iya. Bukan cuman tindikan yang segede button ya Bo. Segede piring gitu disini. Iya. Terus? You get the idea. Nah Daryl ini backgroundnya dia belajar psikologi di Australia. Oke. Oke. Terus Daryl ini tuh sempat mengalami frustrasi dan depresi. Terus dia menemukan panggilan baru. Dia mau jadi tukang cukur. Oke. Dia buka lah barbel. Barbel. Barber. Bar. Tukang potong rambut ini. Di Martimbang. Di Martimbang. Oh. Bukan di Palmerah. Belakang Senayan City. Oke. Martimbang. Oke. Martimbang. Terus. But get this. Kenapa gue bilang puyeng. Dia hanya menerima satu klien. Jaraknya itu jatah potongnya dia satu klien tiga jam. Tiga jam. Tiga jam. Jadi misalnya lo potong jam sepuluh. Gue baru bisa potong lagi jam satu siang. Oke lanjut. Ya. Kenapa begitu? Karena satu setengah jam pertama itu biasanya sesi konsultasi. Alias ngobrol. Cukur nih kan? Cukur. Ini cukur kan? Cukur. Berarti buat lalaki kan? Buat lalaki. Dia hanya menerima. Bentar. Kurang ajar banget lemongrass. Dikata ayo kak Iwet kesana. Sass banget gak tuh ajakannya. Oh my god. Jadi dia akan begini. So what do you wanna talk about? How are you? Kalo. If you don't feel like talking. Ya it's okay gitu. I don't wanna talk. It's okay. We can sit together. Gitu. Just vibing dulu. Vibing. Ntar dia cari tau. Sebelum ini potongan rambut lo apa. Lo kebiasaan keramasnya gimana gitu. Lo apa? Lo gimana? Jadi tiap potongan itu di alter sesuai dengan kepribadian. Lifestyle sama kebutuhan lo. Puyang. Komisi kak Daryl mau nanya. Bukan emang gitu ya kalo potong rambut. Ya tapi kan biasanya kan kita kalo di barber duduk. Mau potong kayak apa nih? Cuman gitu doang kan. Kalo ini tuh kayak sesi psikologi gitu loh konsultasi. Gimana nih? Aduh aku lagi stress nih Daryl. Kenapa stress? Kerjaan aku banyak. Ini contoh temen gue. Kerjaan aku lagi banyak banget nih. Lagi overload. Kayaknya rambut aku rontok. Masa sih? Coba liat gue cek. Oh my god. Rambutnya bagus. Kayaknya mulai kepanjangan deh. Masa? Emang kamu? Emang lo selalu panjang bro rambutnya? Engga sih. This is the longest. Oh. Dan gue merasa capek tau gak lo buang-buang waktu gue apa ngeblok bikin rambut. Gue pengen lebih singkat. Oh gitu. Udah pernah basket belum? Basket tuh kayak gimana? Basket tuh kayak gini. It will look good on you. Really bro? Yo bro. Okay let's do it. Hajar. Berapa bayarnya? 300 ribu aja. Lo tau gak? Menurut gue. Ini potong rambutnya itu hanyalah sebuah medium. Tapi intinya adalah sesi psikologi sebenernya. Sebenernya dia bukan tukang cukur. It's a clinic. Am I right? Yes. Or not? Dan dia memang kata yogi. Dia memang membuka sesi konsultasi tapi hanya kepada orang-orang yang dia kenal aja. Puye gak tuh? Nah. Jadi kalo orang gak kenal gak bisa? Iya jadi kayaknya dia pilih. Menurut gue cara dia melayani orang yang masuk ke barbelnya dia. Barber! Barbernya dia. Salonnya. Salon dah! Salonnya dia. Dia itu kayak memberikan sesi konsultasi dulu gak sih? Iya. Menurut gue itu sebenernya adalah klinik psikologi berbalut barber. Yes. Dan 300 ribu tuh gak berhenti sampai disitu loh servisnya. Apalagi? Selesai potong rambut. Massage. Muka lu diuap. Iya. Selesai diuap. Serum. Iya. Skincare. Pake apa? Puyang gak? Pake apa skincarenya? Ya pake skincare yang dia punya. Gue juga gak sempet nanya skincarenya apa. Gue udah cukup terpuyang-puyang aja gitu. Anjrit ada-ada aja Jakarta. Gitu nek. Dan. Get this. Gue mau cerita ke lo yang ada di siaran pagi kan 2,8 nih ya. Kalo lu ngerti subkultur-subkultur Gucci medlit puyang Jakarta. Puyang ya. Kalo lu pengen nyobain sana pergi ke tempatnya barbernya Daryl Desman nama instagramnya. Tapi jangan berharap perlakuan sama. Kayaknya 3 temen gue ini. Hans, Didi, Yogi gak mau dibayar. Kenapa? Tiga-tiganya sama dia bilang gini. No dude. First time on the house. Bukan barber. Kasih konsultasi. Ngedengerin curhat. Sesi pertama kamu dibayar tuh. Kurang puyeng apa wet. Puyeng gak? Puyeng ya. Puyeng. 300 ribu. 300 ribu. Kalo gue bilang gini. Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberi duit ini. Tidak, tidak. Aku hanya ingin kamu balik ke tempat lain. Pertama kali di rumah. Daryl siapa tadi? Desman. Oke. Gue punya pertanyaan. Dari cerita ini. Ada temen gue yang bilang. Kalo gue aneh banget. Setiap kali ada orang cerita. Ya gue tau gue aneh. Siap kali ada orang cerita. Gue selalu gini. Siapa namanya? Daryl Desman. Lalu. Latahnya gue tuh adalah selalu ngecek di Instagram. Yang mana sih orangnya? Memang begitu. Oke. Nah. Menurut dia itu aneh. Dia bilang gini. Gak semua hal loh. Harus dicari visualnya. Bisa gak? Ketika lo denger sebuah nama yaudah. You just accepted. Oke. Namanya Daryl Desman. Titik. Tapi kayaknya semua temen-temen gue yang milenial kebawah begitu dewet. Jadi itu hanya gen X yang seperti itu? Kayaknya. Mereka begitu terima informasi terutama nama gitu ya. Pasti langsung instinktively, intuitively langsung search di Instagram atau di Google. Coba guys. Gue mau nanya nih. 2.900 orang hampil tiga. Hampil. Ketik. Hahaha. Ketularan. Yang menonton kita saat ini. Lo tipe yang mana? Langsung Google. Langsung search di Instagram. Langsung search di TikTok. Apa yang lo? Ya udah. Lo tetap ngobrol gitu. Lo dengerin namanya siapa. Ceritanya gimana. Kayak apa? Gue gak lo. Lo cek visual. Enggak. Oh lo enggak? Enggak. Gue cek visual. Ya berarti gue lebih tua dari lo. Emang iye gue lebih tua dari lo. Tapi. Tapi memang bener-bener gara-gara generasi. Iya. Gue pikirnya. Lagi guys. Gue mau nanya adalah. Lo yang menjawab bahwa lo langsung cek. Lo gen apa? Jangan lo ngaku gen halitilintar ya. Awas lo. Gen apa tuh maksudnya apa? Dijelasin dong ya. Gen X. Gen Y. Gen Z. 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 Y. Mille. Gen X? Mille. Tuh. Mille. Millenial iya. Agak make sense. 84 millenial. Gen Y. Kebanyakan millenial yang dengerin kita pagi ini. Iya itu udah bener. Iya mille. Oh gitu ya. Mille. Karena dia bilang gini. Lo gak harus you know. Setiap-setiap semua lo cek. Semua-mua lo cek. Tapi gue penasaran sama Daryl Desmond. Lo tuh lagi deket sama siapa sih? Lo sering digitu-gituin sekarang tuh. Lo tuh lagi ngobrol sama siapa botak. Mana sih Desmond? Ini tulisannya gimana? D-E-S. Itu yang disini aja udah pada nemu. D-A-R-R-E-L-L. D-E-S-M-A-N. Daryl Desmond. D-A-R-R-E-L. God. God. Daryl Desmond. Dude. Oh i got it. Gila. Oh ini. Kalo eh gengs. Kalo lo kesana nanti bilang gini. Aku direkomendasiin sama mas Dave gitu ya. Ntar pasti dia bingung. Siapa Dave? Gitu. Biarin amat. Soalnya gue belum pernah kesana. So which one is the Daryl? Too many men here. Itu kliennya dia. Ya which one is him? The F do I know? Man gue tau. Hah? Which one is him? Bu Klak gak ngerti gue. Orangnya lagi nonton. Masa sih? Daryl Desmond. Daryl Desmond. Kita kan ini ya. Direktori. Apa. Puyang-puyang Jakarta ya. Pokoknya ya. He-he. 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 Kalo. Hampir gue tutup tau gak lo video callnya. Karena tiba-tiba dia botak. Hah? Dia lagi. Dia botak sekarang. Botak? Just because. Gue gini. Lo botak nek. Gue abis dari Daryl. Daryl who? Gue bilangin. Terus deh gini. Abis gue stress gue di kantor. Gue butuh temen cerita. Hah? Lo dipotong sama psikolog? Gue gitu. Enggak nek sama barber. Gimana? Hah? Yogi botak sekarang. Botak gue gini. Botak gini? Botak gini? Botak gini atau botak tipis? Baskat di atasnya kayak. Kayak Earth and Bernie Sesame Street gitu loh. Ya udahlah ya. Temen gue tuh udah puyang semua Beb. Terus Daryl tuh ya ke Yogi gini. Boleh gue buat sesuatu untuk selesai look? Kan Yogi udah baskat. Jadi rambutnya cuma 1 cm di atas doang. Iya. Terus? Gue just finish the whole look. Apa? Kata si Yogi gitu. Bo. Alisnya Yogi dipotong. Potong. Dibikin codet. Nge. Gitu. Gue ngeliat Yogi gini. Aduh Gi. Lo tuh badung banget tau gak lo? Lo tuh kayak. Jamet-jamet di blok M. Temen-temen gue. Pada saat gue masih ke terminal. Tau gak lo? Terus? Ya udah gitu. Menurut dia. To finish the look. Which one is Daryl? Tidak. 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 Murah ya. Tidak. Selesai belajar psikologi Akhirnya dia jadi barbershop Mana lo tau sih Bo Kalau jalan hidup lo Akan mengarah ke situ dan lo akhirnya Menemukan passion hidup lo Sebagai barber Barber Ngerti gak? Kalau tau lo mau jadi barber Mungkin orang akan bilang gini Kalau lo tau mau jadi barber Ya gak usah sekolah psikolog Tapi Tapi kalau andaikan dia tidak sekolah barber Mungkin dia tidak akan menemukan Saya pikir saya akan menggunakan Akhirnya berbicara dengan orang Sambil motong Dan dia tuh seneng adegan motong Dia menemukan kesenangan hati Ada kesenangan hati Melakukannya Zen moment Terapetik Meditatif Itu sama persis Sama hairdresser gue Di Dharma Wangsa Namanya Winda Lo tau gak? Winda Malika Siregar Ya bukan dong Winda Fiska Bukan Winda Winda The Parler Dulu dia dari Surabaya Oh Tau tau The Parler tau Lo potong disitu Sebelum pandemi gue disitu Oke terus Winda ini dari Surabaya Dia sangat bagus Potong rambut laki terutama Dia sangat bagus Sampai akhirnya ditarik pindah ke Jakarta Dan salonnya booming Winda Oke Tapi gue berhenti pas pandemi Karena satu mahal Gue berusaha menghemat La 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 Yang dilakukan Winda More or less sama kayak Daryl Jadi begitu dateng Dia akan peluk loh Dan peluknya mentit loh Dave Gue rindu Jadi Winda Winda adalah Indonesia Winda adalah Indonesia Belajarnya di Australia juga Australia apa New York ya Gitu deh Terus menemukan passion baru di hard dressing Terus dia akan nanya gini So let me check your hair Sambil ngecek rambut gue Yang gue tau itu sebetulnya Basa basi Basa basi pedut gitu Dia akan nanya So tell me about your life What's new in your life Gitu Aduh Winda Blah 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 I need a change Oke Shall we prime your hair Are you ready for some change? Shall we embrace newness in your life? Gitu-gitu loh Jadi kayaknya Ke salon itu Bukan cuman Dapet rambut baru Treatment Tapi You know Ntar setelah seminggu Winda akan whatsapp Dave Show me picture of you Would you please smile to me today? Gitu Winda The Parler This is Dari buku Stephen Bartlett The Diary of a CEO Ini namanya adalah Moonshot Effect Apa itu Jadi dalam teknik jualan Penjual yang baik tuh suka nambahin hal-hal yang sebenernya gak ada Di dalam menu Di dalam servisnya Di dalam layanannya Tapi yang sifatnya lebih personal Dan ini yang bikin orang balik ke dia Jago Winda Iya Jago jualan Iya dan Winda tuh kadang-kadang Whatsapp gitu Dave Gue rindukanmu Gitu Gue gak pernah melihatmu So long How are you Dia gak minta gue balik loh Ke salon Dia cuma nanya How are you I only saw you on IG How are you Jago dia Jago dia Nah itu yang dilakukan Daryl ya Ya Kayaknya gini ya Dave Gue melihat bahwa Makin kesini orang jualan tuh makin pinter Ya Daryl Winda Itu kan sebenarnya jualan Walaupun jualannya dia adalah jasa dan servis Ya Tapi dia nambahin mungkin gampangnya Moonshot tuh kayak personal touch lah Ya Dia menambahkan personal touch dalam servisnya Dan itu yang kemudian membuat orang jadi ingat sama dia Dan lihat gak apa yang dia lakukan Kita ngomongin dia loh Di siaran pagi kita di depan 3300 orang What an advertisement Yes true Ada yang temen gue Temen gue tuh nanya gini ya Membahas mengenai Daryl sama servis yang dilakukan Winda gini Akankah mereka mampu mempertahankan servis Yang sama Kalau jumlah customernya udah semakin banyak Nah Gue tadi mikir gitu Gimana caranya dia making business Kalau dia bikin jedanya 3 jam Dia bikin kayak begitu Servisnya very personal Terus gue mikir gini Oh Nomor satu adalah Antara dia naikin harga Atau yang kedua Dia ciptakan another Daryl-Daryl selanjutnya Yes Iya kan Supaya apa Tapi Tapi gue yakin sekali Bahwa Daryl-Daryl berikutnya Itu belum tentu Standarnya sama sama dia Itu yang membuat Sesuatu namanya Premium service guys Kalo premium service tuh kayak gitu tuh Very personal Orang tuh diminta Si pemberi jasa tuh diminta Untuk menghafalkan Tapi kalo mes kan gak ada Oke next Masuk cukur Go Masuk lagi cukur Wow Gitu kan Tapi kalo premium gak kayak gitu Yes betul sekali Dan Aku juga melihat satu persamaan Katanya Winda waiting listnya sampe Agustus Oh ya Satu juga yang bikin gue berhenti adalah Gitu Gue nunggunya kelamaan Walaupun Winda tuh Winda tuh baik ya Winda tuh selalu menawarkan Dave you just what's up I'll squeeze you in on my lunch break Gue kan gak tega ya Gue tuh paling gak tega weh Nyerobot-nyerobot gitu Gue gak bisa Gue kalo aku paling tega tuh kayak gitu-gitu Oh really? Are you sure? Are you sure? Yes Just come But I have no hair It's okay Gue gak bisa bo Gue gak tegaan Winda selalu nya The Parler sayang Di Dharma Wangsa Square The Parler Yang ingin gue bahas adalah Aku melihat satu persamaan Desmond Daryl Desmond Winda The Parler Pak Chandra Yang memberikan personal touch Di dalam service mereka Lo bilang moonshot gitu ya Iya Moonshot Gue melihatnya gini weh Apa Could it be Bahwa Di era jaman yang Semua serba cepat Semua serba robotik Semua berinteraksi Pengennya buru-buru Kita tuh kangen Mendambah Kehidupan kita Back in the 80s Dan 90s Di mana semuanya Semuanya agak Lepas Lepas Agak personal Dan interaksi manusia itu Genuine gitu Iya Yang adek-adek gak Relate sama lo Iya kan Yeah They don't understand How Kehidupan di tahun 70-80an tuh Kayak apa Iya kan Mereka Tapi Buat mereka Yang dilakukan oleh Daryl itu Sesuatu yang kayak Eh Lucu banget ya Di tengah semua orang Lihat layar handphone Ada orang Yang kemudian Ngajak lo ngobrol Very personal And very attentive Cuma Anak zaman sekarang tuh Akan menganggap gini Ini agak terlalu Intervensinya terlalu dalam deh Nah Bisa jadi Tapi But then again Iwet Gue melihat tendensi Justru anak sekarang Merindukan hal itu Karena Daryl itu Isinya Bo Anak-anak muda belia Yogi tuh Paling tua disitu yang Iya Cuma kan tadi Kayak tadi gitu ya Ketika lo cerita gitu Terus Orang-orang tuh Pada bilang gini Itu barbernya Bukan buat Bukan buat orang introvert Itu barbernya Gak buat aku Yang anak introvert Introvert tersiksa Yang gitu-gitu You know Dan menurut gue Si Daryl juga jago Kayak Yogi gitu ya Dia datang kesana Dia bilang Lagi gak pengen ngobrol It's okay bro Kita bisa duduk Tugada Lo udah diam-diaman Lo gak harus jadi Terpaksa ngobrol juga You know Dia tau batas Psikolog Bo Iya Nah Itu juga Tadi gue bilang gini Winda Terus Daryl Gitu ya Menurut gue Mereka Equip themselves Dengan ilmu psikologi Itu keren banget Apalagi ketika Jasa yang mereka berikan Berhubungan sama manusia Karena ketika lo belajar Dasar-dasar psikologi Gitu ya Lo akan tau persis gitu Bahwa orang punya Yang namanya Personal boundaries Personal zone Dimana ya Lo gak akan Tabrak itu gitu Ya sebetul Ya Keren deh Pokoknya anak-anak sekarang itu ya Dalam membangun bisnisnya Keren 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 Kalo temen-temen ragu Gini Karena gini ya Kayak Gue tuh juga sebetulnya Kan introvert ya Dan gue tuh paling Agitated Kalo gue lagi Social battery gue low Gue harus ngobrol sama orang Yang service ke gue One on one Tapi gue lagi gak pengen ngobrol Contoh Trainer Gulu olahraga Salon gitu Yang kayaknya Lo gak Lo gak bisa liat Gue lagi Lagi males ngomong Tapi lo tetep aja gitu Ngocem Lo ngajakin ngobrol Gapengen gue Gue lagi pengen ngajak ngobrol Perempuan yang abis Copot retinanya Kok gak bisa nih Gambar gue mana Oh udah deng Coba Oh my god Johnny Depp Is Depp you Oh my god Belum sembuh Ya udah Bukannya belum sembuh Nah Mohon diluruskan Oke Bukannya belum sembuh Tapi masih dalam masa Pemulihan Nah Oh my god Penglihatan gue tuh Belum Belum 100% Kembali Dan Bisa jadi memang Tidak 100% Akan kembali Tapi Perlahan Ya Gradually Gradually It's Getting better and better Nah Di dalam mata gue itu Ada Ditaroknya tuh Ada gas Nanti ya Next time Kalau waktunya panjang Gue ceritain Jadi ada Ada gas yang ditarok disitu Sehingga gas itu Semakin Hari kan Semakin Sedikit Nah Yang ada Yang ada Itu gas tuh Membuat Jadi dia tuh kayak Terbang-terbang gitu loh Di mata gue Jadi penglihatan gue tuh Belum enak Jadi You know what You know what Is really like Two weeks After my surgery Jadi dua minggu lalu Itu tuh gue bener-bener Melakukan surgery itu kan Hari ini tuh gue gak bisa Enggak Gue tuh udah ada Kelas Terus Ngajar Ngajar Ya udah Jadi gue jalanin Karena sebenernya Badan gue sehat Semuanya baik Mental gue agak terganggu Ya kan Karena kalau Kalau Dave kan introvert Seneng tuh Menyendiri Kalau gue kan extrovert Ya Walaupun belakangan gue Seneng menyendiri juga Tapi Ada momen-momen Aduh Gue kok kayak Gak produktif banget sih nih Yang biasanya gue olahraga Hampir setiap hari Gue gak boleh olahraga Dan It's been like this For three weeks Gitu For me Nah Jadi Jadi ya I manage I try to manage Pagi ini Gue bangun Gue Gue Dandan cakepan dikit Untuk Ya gue Kan gue Kalau udah dari segi materi Kan gue udah siapkan Dari jauh-jauh hari Nah jadi hari ini Dan besok Gue Memang harus keluar rumah Untuk Menjalankan Peran dan tanggung jawab gue Sebagai fasilitator Kelas komunikasi Kak Bek Kemarin aku cerita sama Dave Waktu kejadian itu Matanya Kak Bek kan Sampai picak gitu kan Langsung mengecil kan Ya itu kan Habis operasi Oh itu pas Habis operasinya Bukan pas kejadian Habis operasi Kalau belum di operasi Biasa aja Wet Ini Lepas retina itu Bukan sesuatu yang Kayak lebih sulan Atau Mata lo keluar Gitu Kagak Atau lo ketabrak Tembok Memar Gak ada Bukas Gak ada Gak ada Ciri-ciri fisik Tuh gak ada Tinta adindah Gimana Gimana Gaknya gimana Gimana Ternyata Ternyata Untuk gue Untuk gue Itu ada dua Faktornya Yang pertama Adalah faktor bakat Dan kedua Adalah faktor usia Bakat itu turunan Maksudnya Bakat itu adalah Keturunan Atau Memang gue Dilahirkan dengan Mata yang jelek Kualitasnya Gitu Jadi Jadi Nah Sebenernya ya Gue tuh Gue tuh kemarin Masih males aja Gue tuh kepengen Berbagi sih Sama temen-temen semua Untuk Mewaspadai ini Karena biar bagaimanapun Mata gak ada gantinya ya Bok Betul Ini yang harus Kamu tahu Nah kemudian Gue waktu di rumah sakit Itu ya Nunggu giliran Gue mau operasi Dan lain-lain Tiap kali gue Pemeriksaan Gue melihat Banyak sekali Bayi-bayi Yang terancam Buta Karena orang tuanya Tidak Tidak Tunggu Banyakan bayi-bayi Prematur Jadi Temen-temen Kalau ada saudara Atau Kita sendiri gitu Melahirkan Bayi Prematur Dalam satu minggu pertama Anda harus Cek retina Matanya Oke Pertama 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 Jadi Kalau sesuatu Yang jelek Terjadi Misalnya matanya Dia kan namanya Anak prematur Kan Bayi-bayi Premi Memang Perkembangannya Memang belum Sempurna Tidak sesuai dengan Perencanaan Berapa puluh Minggu itu Kan Nah Jadi Mata Mata Anak itu Sangat rentan Jadi Kalau Dilihat Nanti Bisa Dilihat Benar Apa enggak Apa namanya Retina Atau matanya Berkembang baik Atau tidak Nah itu Dalam waktu Satu minggu Harus Diperbaiki Kasian Bo Kemarin aja Waktu gue Lagi nunggu Giliran Ada ibu-ibu Pada nangis Bayinya Bayinya Belum ada Sebulan Buta Bo Dan kebutaan Pada bayi itu Levelnya Ada level Satu Dua Tiga Sampai level Tiga aja Makanya Lu suka Lihat Kalau ada Anak Kecil-kecil Kacamatanya Udah tebel Nah bisa jadi Permasalahan Yang seperti itu Nah itu tuh Berarti mungkin Level keburamannya Masih bisa dibantu Dengan kacamata Tapi kalau udah Level 5 Levelnya tinggi Itu udah 100% You are blind Bertanya Ini Ini fenomena Ini tuh Karena apa Karena kayaknya Zaman dulu Tidak terlalu Terangkap Mungkin karena Akses informasinya Masih sangat terbatas Oke Sebetulnya Gue yakin Seperti Misalnya Misalnya Pendarahan Pada ibu Melahirkan Kan menjadi Penyebab Kedua Kalau gak salah Ibu meninggal Saat melahirkan Dari dulu tuh Udah banyak Cuman sekarang aja Baru Oh iya Oh iya Itu bahaya banget loh Itu Itu pembunuh Kedua Tertinggi Blah Blah Karena Udah ada Perhitungannya Udah ada Aksesnya Terhadap Informasi Informasi Tersebut Nah gue rasa Kesehatan mata Kesehatan apapun ya Yang harus diperhatikan Ternyata Itu tuh Dari dulu Udah ada Permasalahannya Banyak Ya sekarang Diperburuk Dengan situasi Kita selalu Ngeliat gadget Kemudian Mata menjadi Lebih lelah Hidup menjadi Lebih Berat Capek Kan Manusia Sekarang Ini Kan Gitu Kabek Retina Copot Kayak Copot Copot Luk Gitu Atau Gimana Si Retina Itu Bagian Belakang Bagian Belakang Jadi Kalau ini Mata kita Ini Retina Retina Itu Di Bagian Belakang Retina Itu Kan Ada Kornea Ada Lensa Kalau Ibarat Kita Nonton Bioskop Kan Ada Sinar Sinar Yang Mengandung Gambar Gambar Itu Kan Ditembakin Ke layar Retina Itu Layar Ablasio Namanya Yes Ini Ada pengaruhnya Karena Keseringan Pakai lensa Pakai soft Lens Enggak Enggak Lensa Soft Lens Itu Di depan Urusannya Sama Lensa Mata Kita Ini Di belakang Di belakang Di belakang Dan banyak Sebetulnya Ini tuh terjadi Banyak pada Banyak orang Karena waktu gue Cerita Becky Banyak kan juga Yang tau Kalau Becky Baru melakukan Operasi Ini Banyak yang bilang Aku juga Udah Papa Aku juga Udah Orang tua Aku juga Udah Jadi Itu Terus Menyiasati Dan sekarang Becky Dua minggu Pemulihannya Gak bisa tidur Telentang Nek Tengkurep Dia tidur Tidur gue Tengkurep Gue udah 2 minggu Tidur Tengkurep Jadi ya Terus terang ya Dengan proses ini Sebenarnya Mata gue Baik-baik aja Beneran deh Gue tuh Sangat mengapresiasi Dokter-dokter Yang melakukan Bius Gue tuh Di bius Bius total loh Iwet Dave Teman-teman Jadi Apa namanya Kalian kan tau ya Kalau operasi Katarak Atau lasik Itu kan urusan menit ya Operasi gue tuh 2 jam setengah Panjang ya Dadel doel Ini mata kiri gue Tapi gue bangun Itu tidak ada rasa Senut Nih selama 2 minggu ini Gue tidak pernah mengalami Yang namanya Sakit kepala Halo Masa Beneran Dave Dua hari pertama Gue ada mual-mual Ternyata gue kurang makan Gue tau nih Untung bukan karena gue hamil Gue kurang makan Gue tau nih Soalnya temen gue Si bencong baju merah Ini nih Wet ya Kan dia tuh Ratu olahraga Dia tau Dia udah ngitung 2 minggu Gue gak bisa olahraga Gue takut gendut Makannya dikurangin kali Ya makannya dikurangin Gue tau nih Iya bro Soalnya dia whatsapp gue Cuman gitu Aduh deh gue takut gendut Nih gak olahraga Gitu Dibongkar lagi Eh tapi ya Beneran Itu tuh ya Eh oh iya Karena dua hari pertama Juga gue kan makannya Sambil nunduk Gitu Minum tuh pake sedotan Gitu Nah jadi Agak kurang Eh mual Kebahagiaan hidupnya dia itu Cuman olahraga Atau pake gaun cantik Udah itu aja Udah dua itu aja Titik selesai Dengan hashtag I love what I do I do what I love Eh mau nanya dong Bu Becky Bu Becky Bu Becky Kan kamu pake Kamu kan pake eye patch gitu sekarang Alisnya tetep dibikin apa enggak Yang ditutup Enggak Enggak Ini aja gue enggak Enggak bikin Eh lu tau gak Nih 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 mata gue tuh Sebenernya not bad Oh iya 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 lu kayak Iyan Sebelum operasi aja Tapi masalahnya Gue tuh ngeliat Ngeliatnya kan berbayang-bayang Puyeng dong Pala gue Oh Ibu puyeng Lo gak pake bulu mata Gak pake apa-apa tuh Yang enggak lah Enggak Jadi Apa Tapi Berapa persen Apa tuh Keyakinan dokter Bahwa semua Pasca operasi Dan pasca pemulihan You will get your vision back Jadi so far Ada yang nanya Kenapa pake begituan Kata begitu Jadi capek Tunggak lagi sama mata gue yang tinggal satu ini Hari ini Oke Jadi gini Gue itu Dokter Jadi gue tuh Sebenernya konsul Udah dapet Dua dokter Dokter yang terakhir Dokter yang terakhir Kenapa Kenapa Enggak ada jalol Gue Hai jalol Oh Nah Jadi dokter yang terakhir Itu Kalau dokter yang pertama Dia hanya mengatakan bahwa Kita harus menyelamatkan vision Di surgery Ini bukan untuk membuat vision Lebih Tapi Menyelamatkan vision Serem ya Kan Serem ya Nah Jadi Waktu itu Gue bilang Oh gitu ya Karena parah banget Katanya Nah terus Gue ketemulah sama dokter yang Kedua Dokter yang Yang terakhir Yang akhirnya gue percayakan Untuk melakukan operasi ini Kepada gue Jadi Kalau dokter yang terakhir ini Namanya dokter Syakon Syakon Tahiyah Very comforting Dia tidak menjanjikan Muluk-muluk Tapi Menurut dia Dia akan rapihkan Sebisanya Dia berharap Habis ini Vision gue akan Lebih baik Gitu Jadi Karena gini Nah ini Satu hal yang Gue pelajari Tunggu Pak Jahani parkir dulu Saya diem dulu di mobil Nah jadi Waktu saya Eh waktu saya Gue kelihatan Kecampur Oke 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 Jadi gini Ini adalah hal yang Sangat Sangat Menyedihkan ya Tapi Gue harus ingetin Kepada semua Jangan Ingat gak kita pernah Ngebahas Jangan maklum Ya Ingat Ingat Lama Ini situasi Jangan maklum Jadi gue itu Karena gini Gue tuh dari kelas 2 SD Teman-temanku yang Budiman Gue tuh pake kacamata Ya Ini terbukti bahwa Memang mata gue jelek ya Dari kelas 2 SD Gue pake kacamata 2 SD kacamataan Sampai gue menjelang Remaja Gue pake kacamata Gue mulai pake soft lens Itu SMP kelas 1 Ya oke Dan kalo lo tanya Sekarang minus gue berapa Minus gue 8 Gue pernah bertanya Untuk melakukan lasik Karena orang banyak sekali Kenapa gak lasik kak Kenapa gak lasik kak Lasik itu Harus ada Kriterianya You have to be eligible To do lasik Apakah kecembungannya Atau apa Atau apa gitu ya Nah Jadi gue udah gak bisa lasik Nih mata gue nih Minus 8 Sampai dengan Momen sekarang Nah Beberapa tahun lalu Gue pernah mengalami Dan sampai saat ini juga Gue tuh ada yang namanya Floaters Iwet Dave Floaters itu adalah Seperti bayangan cacing-cacing kecil Ya Yang suka muncul Ya Tidak hanya waktu lo kesilauan Atau habis silau Tapi Sesekali dia muncul Ya Dan berhati-hati Kami Kalau udah mulai muncul Kalau udah mulai muncul Floaters Kalian harus bener-bener cek Karena itu adalah Tanda atau gejala awal Yang Menuju kepada Masalah retina Oke Tapi itu gue Tidak pernah tahu Dari pertama gue tuh Konsultasi dokter Mengenai floaters Gue tidak mendapatkan informasi itu Oke Nah jadi Gue menjalani hidup gue Seperti biasa Dengan aktivitas dan lain-lain Sehingga Begitu mata kiri gue ini Ada gangguan Ada gangguan Lebih Gue pikir Emang begini mata gue tuh Getting worse sometimes Gitu loh Mungkin karena usia Mulai pemakluman Nah itu Tapi ternyata enggak Jadi sebenarnya Masalah gue ini muncul Di tahun 2022 Eh Oh Iya 2022 Bulan-bulan Juli Agustus Dan gue menanganinya Pertama kali itu Di tahun 2023 Bulan April Oke Itu udah Udah lepas Benernya Sebagian retina Mata gue Iya Nah Sampai Akhirnya Kemarin Itu gue Bener-bener Mengalami gangguan Yang mana Tiap ngeliat Orang gitu Kita kan Sempat ketemu ya Wet ya Nah gue Kalau gue micing gitu Cuma ngeliat dengan Mata kiri Pala lo kecil Pala lo kecil Iya Jadi gue udah mengalami Deformity Di dalam penglihatan gue Penurunan penglihatan gitu ya Penurunan penglihatan Gangguan penglihatan Gangguan bentuk yang gue liat Gitu Deformity Form Yes Nah jadi Kak Nah satu lagi Karena kesibukan Yang lain Yang lain Yang lain Mengutamakan komitmen Gak boleh ingkar Dan lain-lain Nah Akhirnya Gue tuh Baru Dapet Schedule dokter Ya Baru Baru itu tuh Baru yang Tiga minggu yang lalu Sampai Akhirnya Disitulah Dokter udah mengatakan This is Urgent That's why Gue tuh Gue tuh Sebenernya Hari pertama Kedua Yang baru dikasih Gue harus operasi Itu Gue nangis Karena apa Kan gue tuh Mestinya berangkat ke Perth Anak gue Graduation Nah itu tuh Yang gue Rasanya tuh Jadi Apa Jadi Sedih banget Waktu itu Belum ikhlas Tapi Akhirnya Ada tiga poin Yang penting Bahwa satu Memang gue gak boleh terbang Ya Tidak Tidak boleh terbang Harus segera di operasi Yang kedua itu Harus segera di operasi Dan yang ketiga Akhirnya gue menemukan Dokter yang tepat Untuk Melakukan Operasi gue ini Kabek Ada yang bilang tadi Itu glukoma gak sih Kalau flutters itu Cacing-cacing Bisa juga Glukoma Bisa juga Menuju ke arah retina Itu yang sebabnya Anda lebih baik Cek Carefully Jadi begitu Udah ada flutters Flutters itu udah deh Gak usah lo analisa sendiri Gak usah google-google Lo berangkat ke dokter Iya Tapi ya itu juga Karena ternyata Dokter-dokter kita itu Ya seperti Ya obrolan gue dengan Dokter mata gue Dokter anak aja Waktu membantu Kelahiran premium Eh premium Prematur Waktu Mengatur Kelahiran Prematur Memang bantu Kelahiran prematur Ya gak Eh mata setengah ketutup Ganggu juga loh Kelancaran bicara Ternyata Iya Iya Terus Jadi Nah itu aja Dia gak bisa memberikan Informasi yang benar Dan krusial loh Iya Iya dong Untuk Memperhatikan Kesehatan mata Jadi Teman-teman Pokoknya Kalau udah ada gangguan Apapun Apapun Ya Sebaiknya Cek Ya jangan Jangan buang waktu Jangan tunda Seperti aku Diriku suka menunda Hal-hal yang terkait Dengan diriku sendiri Jadi You have to put yourself first Dan Ya memang Yang itu tadi ya Apa namanya Kesehatan kita itu Sangat penting Kesehatan mental Kesehatan fisik Kesehatan kaki Kesehatan dengkul Kesehatan bahu Kesehatan hati Kesehatan mata Apapun itu Kesehatan pendengaran Coba deh Diperhatiin Dan Ternyata Apa yang terjadi pada gue ini Sesuai ya Sama 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 Pendeta Di gereja Kotbahnya Ayo deh Apa Apa yang mau dimulai Apa yang mau di stop Apa yang mau di pertahankan Jangan Menjaga kesehatan Adalah bentuk Kesetiaan Dan pelayanan Kepada Tuhan Yang kita percaya Iya Betul Gitu Gue agak Jangan minta Jangan minta Tuhan Jaga kesehatan Dan berikan kita Kesehatan Kalau kita tetap Melakukan hal Yang kita tahu Merusak kesehatan kita Yes True Tapi Itu kan Kotbah Pastor Yose ya Gue kan juga pas datang Tuh service pertama Cuman ada sebagian dari Kot Netizen kan suka jahat ya Bek ya Ada sebagian dari Kotbahnya Pastor Yose Yang Diserang balik Itu ke gue Gue apus-apusin Itu semua komen-komennya Oh gitu Karena ada satu bagian Pastor Yose membahas Mengenai Pronouns Zaman sekarang itu Udah 30 Lo gak bisa mengganti Gender lo sesuai dengan rasa Semua tuh gitu ke gue Ayo mas Dave Jangan pakai rasa Kamu tuh apa Kamu tuh siapa Gue gini Lo tuh cuman memotong Sedikit dari hotbah Gak mengerti konteks Lo serang ke gue Apa sih lo Iya emang Itu tuh kalau kita Ngebahas tentang Orang-orang sekarang Merasa sangat berhak Untuk berpendapat Dan menyuarakan Pendapatnya Di media sosial Itu tuh Itu tuh sadis sih Liat gak sih Yang Apa Yang anak lulus S2 Dikomentarin ibu-ibu Yes Apa 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 yang itu Apa Apa Apakah itu Bentuk Dari Kedengkian lo Sebenarnya Saya pikir Iya Atau apa Kenapa Mesti begitu Heran deh Kalau ada Satu kelas Yang harus ditambahkan Kepada Sistem pendidikan kita Itu adalah Kelas berempati Dan coba berbahagia Untuk orang lain Halo 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 Matlit Matlit Untuk yang baru aja Gabung dan bertanya Kak Becky Kenapa Matanya Balik lagi Becky Tumeu Sedang dalam Masa penyembuhan Karena Ablasio Ya tadi namanya Ya Ablasio retina Retina mata Yang lepas Jadi abis operasi Betul Jadi ya Gue itu Kenapa Dedele Doyle Mata kiri gue ini Dan tanpa Tanpa Perasaan apapun Nanti gue bangun Kayaknya gak ada Gak ada rasa sakit Senut Whatever it is Terima kasih kepada Dokter Anastasi Gue yang jagonya Setengah mati Dan sangat teliti Namanya Dokter Anton Oke Nah jadi Dokter ini banyak yang nanya Tadi Dokternya dokter siapa Dan di rumah sakit apa Dokter gue namanya Dokter Syakon Tahiya Orang apa Kak Becky? Orang Ambon Oh oke Dokter Syakon tuh ya Panggilnya dokter pon Iya Dokter Syakon Tahiya Tulisannya Tahija Oke Lu gak sakit mana? Nah terus dok KMN Dokter Oh yang di kebun jeruk Enggak Gue di TBC Matupang Ih deket kantor aku Iya Tau gitu sekalian meeting Enggak 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 Gue tolak Mek Akhir Agustus tuh gue ada wedding loh Sama lo Tenang Gue udah bikin Yang cakep Amarika Sulaiman Nanti gue bikin Iya Gue Kalo lo biar balance Gue juga rela Gue pake satu iPad Itu bukan masalah balance Itu kasih lo iri Kepengen juga Pake Gak mau kalah Pake ronce Gak mau Mulai mikir Hmm Tema India Bagus nih ya Gue kasih rumbi-rumbi Disini Sama satu lagi Sama satu lagi Hal yang menyedihkan Gue mau share Dan mengingatkan juga Kepada teman-teman semuanya Gue itu kan tipikal People pleaser ya And Udah bawaan Bukan Bukan gue mesti Pleasing people To get something In return Ya maybe The thing that I get in return Adalah good feeling aja gitu Bahwa Gue seneng liat orang tuh Bisa Ya happy Dan lain-lain Nah jadi Yang sedih Bikin gue sedih juga adalah Gue menyadari Baru menyadari gitu ya Jadi teman-teman Jangan terlambat sadar ya Gue menyadari bahwa Gue menjadari Banyak hal dan banyak orang Tau Bener deh Itu tuh beneran Lo picak-picak dikit Masih lo usahain Eh jangan deh Kita mesti ini Mesti ini Gitu kan Nah Aduh padahal gue lagi gak enak Badan banget Aduh Gue kenapa ya Aduh padahal gue ada Ada schedule Mestinya gue bisa ke dokter nih Tapi Gue udah janji Gitu Sama Dave Sama Iwet Nanti mereka sedih Kalau gue batal Dan lain-lain Misalnya Dan Terus kayak Laki gue gitu Sampai gue anterin Ayo Wan Kita ke dokter Cari dokter yang terbaik Untuk laki gue Untuk anak-anak gue Gue bisa begadang Tungguin dia Dan lain-lain Untuk teman-teman Sahabat gue And yet I forgot To take a good care of myself Ini bahasan kita di podcast kemarin ya bok Nah gimana ini semua orang nangis Lah gue harus apa Gue minum Sana minum Biar gak ada hidrasi Iya loh Tapi Ya gue Gue rasa gitu Orang tuh banyak yang seperti gue Dan harus diingetin Jadi Ya terlalu egois juga jangan Egois itu Ya artinya Lo gak mikirin orang lain sama sekali Jangan Itu gak bagus Gak baik Tapi Untuk mengorbankan diri lo Dan kepentingan lo Yang terkait Dengan hal yang sangat Hakiki Seperti kesehatan Itu juga Itu tuh harus Jadi Kesehatan Kesehatanmu Selamatkan Dan kemampuan Itu Janganlah Jangan lo Lo Gak worth Gak worth it Karena Lagi-lagi Lo tidak akan bisa berbuat banyak Bila lo tidak sehat Ya So we thank you For sharing Thank you Your update Dan berbagi Apa insight Buat teman-teman Yang menyaksikan duet Siaran pagi Please recover nicely We miss you Cannot wait to see you soon Thank you Have a good day Bu guru dan sister popon Sekarang Ini dong lady pirate Oh iya Egon Targaryen Egon Targaryen Targaryen sudah ada di dalam darah aku Dia selalu ada ya Peran-peran dalam hidupnya Dalam setiap kesempatan ya God bless you kabe Thank you so much I love you Take care Take care ya teman-teman semuanya Bye-bye Bye 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 Bye